Pemirsa pandemi saat ini hampir menyerang seluruh sektor perekonomian tak terkecuali bagi para tukang sol sepatu. Bahkan mereka harus memutar otak untuk bertahan hidup di tengah sulitnya ekonomi saat ini. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh pelosok dunia berdampak kepada seluruh sektor perekonomian tanpa terkecuali sektor jasa turut menjadi yang paling terdampak. Seperti yang dirasakan oleh tukang sol sepatu berikut ini, di tengah pandemi dan perkembangan zaman saat ini, dia harus memutar otak untuk bertahan hidup. Pasalnya untuk membawa pulang uang ke rumah 50 ribu rupiah saja sudah sangat sulit. Lelaki yang kerap di Sapaudin ini sudah hampir lima tahun menggeluti profesi sebagai tukang sol sepatu. Ia mengaku di saat sebelum pandemi COVID-19 ini melanda perekonomiannya juga tidak terlalu baik. Namun lebih baik jika dibandingkan di saat pandemi. Di mana biasanya ia mampu membawa pulang uang 100 ribu rupiah per hari. Sementara saat ini untuk mencari 50 ribu rupiah saja sudah sangat sulit. Ia berpikir di tengah perkembangan zaman seperti saat ini, masyarakat lebih banyak memilih untuk membeli sepatu atau sandal baru dibandingkan memperbaiki sepatu dan sandal mereka yang rusak. Apalagi saat ini aplikasi penjualan online sudah sangat memanjakan dengan harga yang murah. Sampai jumpa. Udin saat ini hanya berharap dan optimis dengan apa yang ia kerjakan. Menurutnya meskipun sedikit pangsa pasar sol sepatu tetap ada sebab bagi masyarakat yang biasanya ingin menghemat dan awet, mereka masih mencari jasa sol sepatu.